9 Star Hegemon Body Arts Season 509, Saint Kingpil Ya Tuhan, Chaos Amethyst Feng Yu dan Hu Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Unit perdagangan di sini ternyata adalah Chaos Amethyst. Anda harus tahu bahwa Feng Yu dan Hu Xiaoyu hanya memiliki Chaos Spirit Stone dan Chaos Spirit Stone bermutu tinggi, dan mereka bahkan tidak memiliki Chaos Spirit Stone berkualitas tinggi. Dan batu kecubung yang kacau itu, mereka hanya mendengarnya, tidak pernah melihatnya sebelumnya, dan di sini, ini adalah mata uang transaksi, yang gila. Anda harus tahu bahwa sepotong Chaos Amethyst dapat ditukar dengan 10 juta Chaos Spirit Stone berkualitas tinggi, 10 juta, itu adalah angka yang mengancam jiwa. Namun, selain Chaos Amethyst, ada juga mata uang yang lebih keras, Holy King Pil. Pil Raja Suci adalah obat yang diperlukan bagi para praktisi setelah mencapai keabadian. Pil Raja Suci bukanlah ramuan yang hanya bisa dimakan oleh alam Raja Suci, tetapi ramuan yang harus dimakan oleh enam alam abadi. Bahkan pembangkit tenaga sage surgawi perlu memakannya jika mereka ingin memadatkan kapal surgawi secepat mungkin. Oleh karena itu, Pil Suci adalah mata uang terkuat di seluruh dunia kultivasi saat ini. Harga Pil Raja Suci adalah seribu batu roh kacau berkualitas tinggi, dan kecubung yang kacau terlalu langka, dan nilai tukarnya masih konstan. Perubahan? Oleh karena itu, kebanyakan orang akan menggunakan Holy King Pil untuk berdagang. 99% Pil Raja Suci di seluruh surga kaisar berasal dari lembah Pil Brahma, tetapi Pil Raja Suci berkualitas tinggi hampir tidak terlihat dari luar, karena orang luar tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki Pil Suci berkualitas tinggi. Pil Raja Dan Pil Raja Suci yang diperdagangkan di sini sebagai mata uang adalah Pil Raja Suci berkualitas tinggi, Pil obat tingkat rendah lainnya tidak akan berfungsi, karena dan gu takut ditiru. Bagaimanapun, Pil Raja Suci tingkat rendah dapat disempurnakan oleh orang lain. Pil Raja Suci, kamu benar-benar menginginkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Aku pergi, mengapa kamu tidak mengambilnya? Long Chen kaget, ini terlalu gelap. Pil Raja Suci, ada lusinan metode pemurnian, bahkan jika disempurnakan dengan obat berharga terbaik, biayanya tidak akan melebihi 30 batu roh berkualitas tinggi. Setengah dari Pil berhasil sekali tiga kali, dan harganya kurang dari 100 batu roh. Menurut harga Pil biasa, menjual 200 batu roh sudah merupakan keuntungan besar, tetapi mereka menjualnya langsung seharga 10.000, yang masih merupakan mata uang yang kuat. Senior, mengapa kamu tidak membantuku memurnikan beberapa Pil Raja Suci? Aku tidak perlu bekerja keras untuk menukarnya dengan mereka. Long Chen berkata pada Kuali Kian Kun. Percuma saja, Pil mereka semuanya memiliki tanda khusus. Begitu mereka ditemukan, itu akan merepotkan. Kian Kun Ding menanggapi, Nah, karena saya tidak bisa berlatih, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Long Chen memiliki banyak batu roh di tangannya, tetapi dia biasanya tidak menggunakannya. Ketika dia pergi dengan Mo Nian terakhir kali, dia pada dasarnya meninggalkan mereka untuk Guo Ran, lagi pula, dia ingin menyempurnakan alat, yang menghabiskan banyak uang. Dia bisa menyelamatkannya sendiri, tapi Guo Ran tidak bisa menyelamatkannya. Long Chen bertanya pada Bai Ying Sui, tetapi keluarga Bai Long tidak tahu tentang batu roh, tetapi Feng Yu dan Hu Xiaoyu, lupakan saja, mereka sangat miskin dan stabil. Long Chen tahu bahwa hanya transaksi chaos ametis dan Holy King Pil yang diterima di sini, tetapi itu adalah sarana lembah Pil Brahma. Berapa banyak orang yang dapat memiliki ametis? Bahkan jika seseorang memilikinya, bagaimana saya bisa mendapatkan uang kembalian jika saya menggunakannya untuk membeli sesuatu? Ini seperti membeli roti kukus putih dengan batangan emas. Siapa yang dapat menemukannya? Ini jelas memaksa semua orang untuk puas dengan Pil Obat. Tapi tidak mungkin tidak punya uang. Long Chen hanya bisa pergi ke titik pertukaran untuk melihatnya. Tiba-tiba, mata Long Chen berbinar, dan dia benar-benar dapat menggunakan obat berharga untuk menukar Pil Obat. Cantik? Wow, kulitmu sangat bagus. Long Chen datang ke jendela penebusan dan memuji orang lain tanpa malu-malu. Meski wanita itu lumayan, dia masih agak jauh dari kecantikan, tapi kulitnya halus dan lembut. Ini sedikit lebih percaya diri. Begitu saya mendengar pujian seseorang, saya langsung menjadi gembira, dan senyum sopan menjadi lebih tulus, terutama melihat bahwa Long Chen sebenarnya adalah naga yang kuat, dan tiba-tiba menjadi sangat sopan. Terima kasih atas pujian Anda. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin sekali melayani Anda. Saya tidak dapat berbicara tentang layanan, terutama karena saya relatif miskin dan tidak memiliki banyak batu spiritual, tetapi saya memiliki beberapa obat berharga di tangan saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa menukar beberapa Pil Obat, kata Long Chen. Wanita itu melihat bahwa kata-kata Long Chen tulus, dan kata yang buruk dapat membangkitkan belas kasih orang lain. Wanita itu berkata, Tentu saja, obat-obatan berharga bisa ditukar dengan Pil Obat. Namun, kami memutuskan jumlah Pil Obat yang dapat ditukar berdasarkan tingkat dan kelangkaan obat langka. Level yang terlalu rendah tidak dapat ditukar. Saya tidak tahu obat berharga apa yang Anda miliki di tangan Anda. Keluarkan dan biarkan gadis kecil itu membantu Anda melihat apa yang bisa Anda tukarkan. Petik 2 Long Chen mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya dan berbisik kepada wanita itu, Ya, saya punya banyak obat berharga di tangan saya, tapi saya tidak begitu mengerti nilainya. Apakah Anda memiliki daftar harga rincin di sini? Berikan saya satu. Salinan. Saya akan melihat sendiri terlebih dahulu, mempelajari latar belakang keluarga saya, dan melihat apakah saya dapat mengubah beberapa tanaman obat. Jika saya tidak bisa, saya akan pergi, agar tidak mengambil beberapa obat berharga yang tidak berharga dan ditertawakan oleh orang lain. Berkulit manusia, sejujurnya, tidak terlalu tebal. Petik 2 Wanita itu melihat apa yang menurut Long Chen menarik, dan langsung memberinya kartu giyok, mengatakan bahwa ini adalah meja pertukaran, dan membiarkan Long Chen mempelajarinya sendiri. Long Chen mengambil alih, kesadarannya menembus ke dalamnya, dan segera melihat gambar obat berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan pil obat yang sesuai, hanya ada lusinan obat berharga yang dapat ditukar, paling tidak dapat ditukar dengan beberapa, paling banyak bisa tukarkan lebih dari 3.000 buah. Long Chen terkejut ketika dia melihat jumlah pil obat pada awalnya, tetapi ketika dia melihat obat-obatan berharga itu dengan hati-hati, Long Chen menyadari bahwa obat-obatan berharga untuk perasaan ini sangat langka, dan hampir tidak terlihat. Terus terang, tidak ada kekurangan obat berharga lainnya di lembah pil brahma. Jika mereka kekurangannya, orang lain tidak mungkin memilikinya. Pertukaran yang disebut ini pada dasarnya tidak praktis. Saya bertanya-tanya apakah lembah pil brahma sangat kurang dalam hal ini. Obat langka, jadi harganya sangat tinggi. Aku punya jadebon purple heart bambu, aku juga punya kiankun snow ganoderma lucidum, dan aku akan pergi ke sunflower. Itu dihitung dalam biji-bijian. Satu big sunflower bisa ditukar dengan tiga holy kingdance. Apakah Shen Kui sangat langka? Long Chen melihatnya. Ada lusinan obat berharga di dalamnya. Dia memiliki empat macam. Long Chen melihat bahwa harga tertinggi adalah kiankun blut ganoderma lucidum. Tentu saja, jika sepiring penuh bunga matahari ditukar, harganya paling tinggi. Long Chen mempelajarinya dan akhirnya kiankun ding memberinya ide gelombang biarkan dia menggunakan bambu hati ungu tulang giok untuk berubah. Beberapa obat berharga lainnya terlalu berharga. Memberikan lembah pil brahma kepada musuh tidaklah sepadan. Meskipun bambu hati ungu tulang giok hanya dapat ditukar dengan lebih dari 500 pil raja suci, Long Chen memiliki bagian yang besar. Adapun hutan bambu, jika Anda menggali satu tandan, akan ada tujuh atau delapan pohon. Dan nilai sekelompok bambu hati ungu tulang giok jauh lebih tinggi daripada nilai satu tanaman. Long Chen mendengarkan kiankun ding dan menggali sekelompok delapan bambu. Wanita itu seharusnya melihat jadebon purple shinsushi terkejut, berpikir bahwa dia terpesona. Saya buru-buru mengundang Long Chen ke satu kamar sendirian. Saya harus mengatakan bahwa lembah pil brahma telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa aspek. Wanita itu tidak menukarnya dengan satu tanaman, tetapi menghitungnya untuk seluruh tandan yang lebih baik daripada satu. Harganya jauh lebih tinggi. Awalnya hanya bisa dijual lebih dari 4 ribu, tapi langsung dijual 5 ribu. Ketika 5 ribu pil raja suci dikeluarkan, bahkan tangan murid perempuan lembah pil bergetar. Jelas, bahkan dia tidak membuat kesepakatan. Memiliki begitu banyak pil raja suci. Ketika Long Chen keluar dari titik pertukaran, postur berjalannya berbeda, dan ada kecenderungan untuk sembrono. Melihat Bai Ying Sui dan Feng Yu, Long Chen melambaikan tangannya. Ayo pergi, saudara akan membawamu ke kesombongan. Bab 5082, Sum Sum Phoenix Crystal Naga Ada 5 ribu pil raja suci di tas Long Chen, yang setara dengan 5 batu kecubung kacau dan 50 juta batu roh kacau berkualitas tinggi. Long Chen tiba-tiba merasa menjadi kaya dalam semalam. Anda harus tahu bahwa di antara orang-orang yang dia kenal, Monian adalah yang terkaya. Saat itu, dia hanya memiliki batu kecubung yang kacau. Batu kecubung yang kacau adalah harta tambahan yang diperlukan bagi orang bijak bumi yang kuat untuk maju ke orang bijak surgawi. Jejaki ungu di dalamnya dapat membuat kemajuan menjadi aman, cepat, dan tanpa rasa sakit. Setelah maju ke Heavenly Sage, Primordial Valetki di Chaos Amethyst juga memiliki fungsi tambahan yang kuat. Kesulitan membangkitkan kapal surgawi dengan dan tampannya sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Chaos Purple Crystal adalah harta yang mutlak. Dan pil obat di tangan Long Chen dapat ditukar dengan dan guh untuk Chaos Amethyst kapan saja. Demikian pula, jika seseorang memiliki Chaos Amethyst, mereka juga dapat menukar pil obat. Dengan Brahma Pilfali, papan nama yang terkenal, semua orang bisa Anda dapat membeli dengan percaya diri. Long Chen tahu bahwa setelah pertukaran ini, batu kecubung yang kacau di tangan kebanyakan orang akan mengalir ke tangan lembah pil Brahma, dan ramuan lembah pil Brahma juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mengalir ke seluruh dunia dalam jumlah besar. Saya harus mengatakan bahwa ada monopoli absolut adalah cara termudah untuk menghasilkan uang. Bai Yingzui, Fengfei, dan Hu Xiaoyu bingung dengan apa yang terjadi pada Long Chen. Ketika mereka pergi ke sana, Long Chen masih mengerutkan kening. Ketika dia kembali, dia sepertinya memiliki tiang yang menempel di pinggangnya dan mulai bergoyang ke samping. Dengan uang itu, Long Chen pergi melihat stun itu. Ekspresi Bai Yingzui berubah saat dia masuk ke stun pertama. Di stun itu, ada lebih dari selusin ke ping kristal naga. Kristal naga adalah inti kristal di otak naga, kekuatan daging dan darah dari keluarga naga. Sebagian besar esensi tersembunyi dalam skala terbalik. Tersembunyi di dalam kristal naga. Oleh karena itu, kristal naga adalah warisan dari klan naga. Jika orang kuat di klan meninggal, mereka akan menyelamatkan kristal naga secepat mungkin dan membawanya ke klan Hui. Dan tidak peduli musuh macam apa yang dilawan klan naga, mereka pada dasarnya tidak akan menyentuh mayat mereka. Apalagi tidak peduli seberapa besar kebencian dan kebencian antara klan yang sama, mereka tidak akan menodai mayat satu sama lain. Ini selalu tabu bagi klan naga. Sekarang saya melihat Long Jing, Bai Yingzui adalah yang pertama tak tertahankan. Long Chen melirik Long Jing itu dan menemukan bahwa fluktuasinya tidak kuat, dan itu bukan dari keluarga Bai Long, jadi dia menarik Bai Yingzui pergi. Tidak heran jika ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik lembah dan yang berjaga di sini, menjual kristal naga di depan klan naga. Namun, dari sudut pandang tertentu, tidak mengherankan jika mereka bukan naga, dan kristal naga itu sangat kuno pada pandangan pertama, tidak hanya dibunuh, mereka hanya mendapatkannya sesekali dan menukarnya dengan sesuatu yang mereka inginkan, tidak apa-apa. Tapi setelah mengatakan itu, ada beberapa hal, hanya orang yang pernah mengalaminya yang tahu betapa tidak nyamannya itu. Namun, tidak ada Long Jing dari keluarga Bai Long di sini, yang membuat Bai Yingzui merasa lebih baik. Namun, di depan toko, sudah ada banyak pembangkit tenaga naga dengan wajah muram, dengan mata pembunuh di mata mereka, tawar-menawar dengan Tuan Aula. Jelas, ada kristal naga dari keluarga mereka di sana, dan mereka ingin membelinya kembali. Dan pihak lain berani menunjukkannya, tentu saja tidak takut klan naga meminta masalah, dan Singa langsung membuka mulutnya, yang membuat pemandangan menjadi sangat tegang, dan bahkan orang-orang kuat dari klan Damu mulai berjaga-jaga. Mencegah mereka tiba-tiba bergerak. Hah? Long Chen membawa ketiga putrinya ke depan dan meninggalkan toko secepat mungkin. Akibatnya, ketika dia melewati toko lain, hati Long Chen tergerak, dan Feng Yu juga sedikit terkejut. Sum Sum Phoenix Di stand orang itu, Long Chen melihat sepotong ambar merah seukuran kepalan tangan, yang sekilas dikenali Long Chen sebagai Sum Sum Phoenix yang legendaris. Sum Sum Phoenix hanya dipahami sebagai Sum Sum Tulang Klan Phoenix, tetapi tidak selalu demikian. Sum Sum Phoenix yang bisa diwariskan di dunia adalah semua klan Phoenix setelah kegagalan Nirwana, energi kehidupan dikumpulkan ke dalam Sum Sum Tulang, lalu dibakar oleh api Nirwana, kristal yang tertinggal bisa disebut Phoenix Sum Sum. Sum Sum Phoenix Setelah dihanguskan oleh api Nirwana, banyak yang langsung terbakar, dan tidak ada yang tersisa. Hanya pembangkit tenaga Phoenix yang kuat yang akan meninggalkan Sum Sum Phoenix. Tetapi ada beberapa kontradiksi ketika Anda mengatakan ini. Karena kamu kuat, bagaimana kamu bisa gagal Nirwana? Namun nyatanya, kesuksesan Phoenix Nirwana bergantung pada satu aspek kekuatan, dan di sisi lain membutuhkan unsur keberuntungan tertentu. Oleh karena itu, Sum Sum Phoenix lebih berharga daripada kristal naga, karena setelah kematian setiap naga, akan ada kristal naga, tetapi setiap potongan Sum Sum Phoenix melambangkan jatuhnya burung Phoenix yang kuat, meninggalkan Sum Sum Phoenix. Esensi hidupnya. Dan potongan Sum Sum Phoenix ini, dengan rune api yang beredar di sekujur tubuhnya, berwarna kuning, dan masih merupakan potongan yang sangat besar, ini pasti yang terbaik dari yang terbaik. Pada awalnya, Long Chen berencana untuk membiarkan Feng Yu dan yang lainnya berpura-pura baik-baik saja, terus bergerak maju, dan melihat apakah mereka dapat membodohi pihak lain untuk mengetahui kebocoran. Tapi melihat wajah lihai pemilik kios, dan dia telah memperhatikan ekspresi Feng Yu saat ini, Long Chen tahu bahwa tidak mungkin untuk mengambil kebocoran, jadi dia hanya berjalan mendekat. Senior, Sum Sum Phoenix Anda luar biasa, bisakah saya melihatnya di tangan saya? Long Chen bertanya. Ada lusinan orang di toko, semuanya adalah suang Mai Tian Sheng, dan orang yang disapa Long Chen sangat kuat. Dilihat dari postur tubuhnya, itu pasti penjaga toko. Mata teman kecil itu ganas. Dengan identitas keluarga naga putih, bagaimana mungkin Anda tidak percaya? Lihat saja, pria tua itu memandang Long Chen, lalu ke Feng Yu, dan sedikit tersenyum. Long Chen mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil Sum Sum Phoenix. Ketika Long Chen menyuntikkan jejak api ke dalam Sum Sum Phoenix untuk diuji, Sum Sum Phoenix tiba-tiba menyala, nyala api meletus, dan aura ganas mengalir ke wajah, kekuatan kekerasan saatnya untuk memantulkan tangan Long Chen. Om! Kekuatan api Long Chen bersirkulasi, menekan daya ledak, mencegahnya menyebar, agar tidak melukai orang di sekitar. Ketika Sum Sum Phoenix terbakar, tubuh Feng Yu bergetar, dan dia merasakan makna pemanggilan yang kuat gelombang Sum Sum Phoenix tidak hanya berisi kekuatan tanpa akhir, tetapi juga menemani klan Phoenix yang kuat kehendaknya, dia penuh dengan keinginan untuk Sum Sum Phoenix itu. Dia ingin tampil lebih tenang, kalau tidak dia hanya akan dibantai, tetapi dia benar-benar tidak bisa, apinya meletus, dan bahkan darah Phoenix di tubuhnya mulai terbakar tak terkendali. Ketika Sum Sum Phoenix meletus, ekspresi pemilik toko sedikit berubah. Dia memandang Long Chen dengan tak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sungguh api matahari yang murni. Long Chen tidak menyangka bahwa lawannya adalah pria kuat yang mahir dalam nyala api, karena ketika kekuatan api Long Chen meletus, nyala api di tubuh lelaki tua itu juga dibangkitkan oleh fluktuasi yang kuat. Saat itu, Long Chen tahu, jangan lewatkan hari ini, dia siap disembeli dan berkata, Beri aku harga yang sebenarnya. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, ini tidak untuk dijual. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kulit Feng Yu tiba-tiba berubah. Bab 5083, dapatkan. Kulit Long Chen juga telah berubah, mengapa Anda tidak menjualnya, jadi mengapa menunjukkannya. Lucu. Orang tua itu melihat wajah Long Chen berubah, dia buru-buru berkata, Jangan marah, Yang Mulia, saya katakan jangan menjual, maksud saya ini bukan pilihan terakhir, saya tidak ingin menjualnya. Saya tidak mengerti, kata Long Chen. Orang tua itu berkata, artinya, saya ingin menukarnya dengan sesuatu yang saya butuhkan. Yang Mulia juga dapat melihat bahwa saya juga seorang pembudidaya api. Saya tahu nilai sum-sum Phoenix ini lebih baik dari orang lain. Hanya saja harta ini tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak dapat memperbaikinya, jadi saya berencana untuk menukar harta yang dapat saya gunakan. Tentu saja, jika saya benar-benar tidak dapat menukarnya, saya hanya dapat menjualnya, tetapi bahkan jika saya menjualnya, saya akan menyimpannya untuk penjualan terakhir, dan harganya adalah 3.000 pil Raja Suci. Petik 2. 3.000. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Long Chen langsung melompat, meskipun dia tahu bahwa orang ini akan berbicara dengan keras, tetapi 3.000, bukankah itu omong kosong? Dan Long Chen berteriak, suaranya sedikit keras, dan tiba-tiba banyak orang memandangnya, dan mereka semua melihat ke sini, mereka juga ingin tahu, harta apa itu, dan berani meminta harga setinggi itu. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang hadir memiliki 300 pil Raja Suci di sakunya, dan mereka sudah dianggap kaya. Sebagian besar orang hanya memiliki beberapa lusin, pil Raja Suci. Pemilik toko sedikit malu ketika dia melihat semua orang melihatnya, dan buru-buru berkata kepada Long Chen, saya tahu, itu tidak sepadan dengan uang sebanyak itu, tapi saya sudah menekan semua apakah saya bisa maju kepada sage surgawi 3 meridian di masa depan, di atasnya. Jadi, harga 3.000 jelas dinaikkan, tetapi saya tidak mencoba mengulur waktu lebih banyak untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan apa yang saya suka. Saya pasti tidak bermaksud mengolok-olok Anda. Petik 2. Orang tua itu melihat wajah muram Long Chen, mengira dia sedang bermain trik, dan dengan cepat menjelaskan masalahnya. Dia juga melihat bahwa Feng Yu adalah sum-sum Phoenix yang paling cocok, dan tahu bahwa mereka dengan tulus ingin membelinya, tetapi dia benar-benar enggan untuk menyerah. Dia ingin membuat harga terlebih dahulu, membiarkan pihak lain mundur, dan kemudian menunggu sampai akhir pameran dagang, jika dia belum menemukan sesuatu yang cocok, barulah tawar-menawar dengan Long Chen. Saya mendengar lelaki tua itu menjelaskan hal ini, dan meskipun orang lain cerdas, tetapi kata-katanya masih benar, Long Chen tidak lagi marah. Tiba-tiba, Long Chen bergerak dalam hatinya dan menatap lelaki tua itu. Apimu, eh, juga kayu menghasilkan api. Yang disebut kayu membuat api, artinya ada dua jenis energi di dalam tubuhnya, satu jenis kayu dan yang lainnya jenis api. Padahal, tidak jarang orang memiliki kedua jenis energi tersebut. Namun bagi kebanyakan orang, jenis kayu tersebut adalah kayu yang menyehatkan. Energi jenis kayu dari pembangkit tenaga jenis kayu hanya cocok untuk membantu orang menyembuhkan luka. Sama seperti tentara medis di legiun darah naga, energi jenis kayu mereka tidak dapat digabungkan dengan kekuatan api, dan dapat digabungkan secara paksa. Entah api akan mengeringkan kekuatan kayu, atau kayu akan memadamkan api. Dan energi kayu jenis lain dapat diintegrasikan dengan nyala api, seperti kayu kering dan api, dan saling melengkapi. Orang yang begitu kuat, api adalah yang utama, dan kayu adalah yang kecil. Kekuatan sumbernya lebih kuat daripada pembudidaya api biasa. Ini beberapa kali lebih tebal, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dan tahan lama. Ayo pesan. Ya, ya, saya hanya ingin menukar harta ini. Pria tua itu buru-buru berkata. Panggilan. Longchen meraih tangan besar di udara, dan tongkat api muncul. Tongkat api ini bukan yang ada di depan Longchen, tapi hati kayu tingkat ketiga. Apakah kamu menyukai hal ini? Longchen bertanya. Ini, Fusang. Orang tua itu sangat bersemangat. Saat dia mengucapkan kata Fusang, dia buru-buru menutup mulutnya. Wajahnya penuh kegembiraan, tetapi dia dengan panik menekannya. Longchen berkata langsung, kamu dan aku sama-sama orang pintar, jangan gunakan rutinitas yang tidak berarti itu. Aku tidak suka tawar-menawar, dan aku tidak suka peduli satu sama lain. Petik 2. Bisakah aku melihatnya? Kata orang tua itu. Panggilan. Longchen melemparkan tongkat panjang padanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jantung kayu tingkat ketiga hanyalah jantung cabang di pohon Fusang Kuno. Menghapusnya tidak akan berpengaruh pada pohon Fusang Kuno. Musin tingkat ketiga ini bukan apa-apa bagi Longchen, tetapi bagi orang luar, itu pasti harta karun. Anda harus tahu bahwa bahkan keluarga Golden Crow, tidak ada yang mampu membelinya. Anda dapat melihat betapa berharganya itu. Oke, ambil sum-sum Phoenix ini. Pria tua itu melihatnya dengan hati-hati, memastikan itu benar, dan segera menyingkirkan Musin, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Longchen mengangguk, menyerahkan sum-sum Phoenix kepada Feng Yu, dan memberi tahu lelaki tua itu, sebaiknya sembunyikan barang-barangmu, jangan biarkan gagak melihat. Terima kasih, Yang Mulia telah mengingatkan saya. Pria tua itu berkata dengan penuh terima kasih. Nyatanya, dia tahu bahwa dia telah memanfaatkan langit. Alasan mengapa saya ingin tenang sebelumnya adalah karena jika saya tawar-menawar dengan Longchen, saya akhirnya akan dapat memberikan kompensasi kepada Longchen untuk sesuatu yang kurang. Dia juga dapat melihat bahwa Longchen juga orang yang sangat cerdik, dan sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak berharap Longchen begitu murah hati, dan dia akan bertukar satu sama lain. Bersyukur dan sedikit malu pada saat yang sama, dia sangat murah hati membiarkan Bai Ying Sui dan Hu Xiaoyu di tokonya, memilih barang apa saja sebagai hadiah, tanpa uang. Longchen ingin menolak, tetapi dia tidak berharap lelaki tua ini menjadi sangat keras kepala, mengatakan bahwa dia ingin mereka memilih satu hal. Keduanya tidak punya pilihan selain memilih dua hal kecil yang indah, dan lelaki tua itu membiarkan mereka pergi. Longchen diam-diam memuji bahwa lelaki tua ini punya beberapa trik. Dia tahu bahwa mereka tidak suka mengambil keuntungan, tetapi dia bersikeras membiarkan mereka mengambil keuntungan. Ini adalah sarana untuk menarik bantuan. Dengan bayangan ini, akan ada lebih banyak peluang di masa depan untuk menjalin hubungan dengan klan naga putih. Dia melihat bahwa Longchen berada di dalam api matahari, dan dia bisa mengeluarkan hati Kai Yu tingkat ketiga. Dia jelas bukan orang biasa. Dasar-dasar, sama sekali tidak bingung. Setelah berterima kasih kepada lelaki tua itu, Longchen pergi bersama mereka bertiga. Setelah berjalan agak jauh, Feng Yu terlalu bersemangat untuk berbicara. Dikomunikasikan. Setelah komunikasi, dia mengetahui bahwa pemilik Sum Sum Phoenix adalah seorang suci surgawi enam urat sebelum kematiannya, dan setelah Nirvana menyegel kekuatan magis seumur hidupnya di Sum Sum Phoenix. Orang tua itu mencoba memperbaikinya berkali-kali, tetapi kehendak Sum Sum Phoenix itu abadi. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan dia tidak bisa menggunakan kekerasan, jika tidak maka akan menghancurkan Sum Sum Phoenix. Sekarang benar-benar menunggu pemiliknya. Feng Yu sangat gembira sehingga dia ingin menangis ketika dia memikirkan harta karun yang ditinggalkan oleh petapa surgawi berurat enam. Setelah memurnikan Sum Sum Phoenix ini, dia tidak lagi menjadi Feng Yu seperti dulu. Apa yang hilang darinya pasti akan hilang. Ambil semuanya kembali. Tenang, Long Chen tersenyum dan terhibur gelombang terima kasih. Feng Yu mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi dengan tiga kata sederhana ini, dia masih tersedak. Baginya, Sum Sum Phoenix ini adalah harta yang mengubah hidupnya melawan langit. Menjadi lebih kuat, seseorang akan menggertaku di masa depan dan membantuku memukul pantat mereka. Long Chen tertawa. Kata-kata Long Chen membuat Feng Yu tertawa terbahak-bahak. Seberapa kuat Long Chen, kapan Anda membutuhkannya untuk maju? Tapi kata-kata Long Chen memenuhi hati Feng Yu dengan kehangatan. Apakah kamu mengejar kematian? Saat Long Chen dan Feng Yu sedang bercanda, raungan tiba-tiba datang dari depan, dan Long Chen tertegun. Wow, sepertinya itu suara si idiot Ming Long Wuxiang. Ayo pergi dan tonton kesenangannya. Bab 5084, Mayat Naga Ketika Long Chen dan mereka berempat bergegas mencari suara, di depan stun besar, Ming Long Wuxiang memimpin sekelompok orang dan berteriak pada pemilik stun. Long Chen melihat situasinya dan menemukan bahwa stun besar ini sebenarnya adalah kombinasi dari tiga stun, artinya, pemilik toko menyewa tiga toko secara langsung. Toko-toko di sini sangat besar, masing-masing berukuran seribu kaki persegi, dan ketiganya digabungkan menjadi lebih luas. Di toko hari ini, puluhan suang Maytian Sheng sedang menonton Ming Long Wuxiang dan lainnya dengan gugup. Meski ada aturan di sini untuk melindungi mereka, mereka tetap takut adegan itu lepas kendali. Long Chen melihat ke stun. Itu tidak masalah. Ketika dia melihat situasinya dengan jelas, detak jantungnya langsung bertambah cepat. Di atas talenan kristal, terbaring tiga mayat naga hitam. Karena talenan adalah alat ajaib, bisa mengecilkan benda besar. Naga hitam itu terlihat hanya sepanjang tiga kaki, tetapi jika dilepaskan, seluruh kotak tidak dapat menahannya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sisik salah satu naga raksasa pada naga hitam memiliki enam pola, yang berarti bahwa ia adalah seorang suci surgawi berurat enam sebelum kematiannya. Mayat naga tingkat enam vena surgawi, bahkan jika ada penghalang di talenan, paksaan yang menakutkan masih membuat jiwa bergetar dan tidak berani melihat secara langsung. Dua mayat naga lainnya juga merupakan pembangkit tenaga Wu Mai Tian Sheng sebelum kematian mereka. Ketika dia melihat ketiga mayat naga ini, jantung Long Chen berdetak kencang. Meskipun ketiga mayat naga ini telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka terawetkan dengan sangat baik. Bagi Long Chen, ini adalah harta yang sangat besar. Hanya saja kepala naga dari mayat naga telah dibelah, kristal naga telah diambil, tanduk naga telah dipotong, dan sisik terbalik juga telah dicabut. Long Chen melihat ketalenan lainnya. Tanduk dan sisik naga dikeluarkan dan ditempatkan secara terpisah. Jelas, mereka akan dijual secara terpisah. Bajingan, kamu telah menghujat leluhur klan Ming Long saya, dan kamu meminta harga tinggi, apakah kamu tidak takut akan balas dendam klan Ming Long kita? Ming Long Wu Xiang Meraung, dan klan Ming Long yang kuat di sampingnya juga mengertakkan gigi, tatapan yang akan menelan kehidupan. Kalian para pahlawan keluarga Ming Long, kami berbisnis dan menjual barang, dan kami juga ingin makan. Kami dapat memahami perasaan Anda, tetapi kami tidak membunuh tiga senior dari klan Ming Long, kami membelinya. Dan selama bertahun-tahun, kami telah merawatnya dengan hati-hati, untuk mencegahnya kehilangan keilahiannya, kami telah menghabiskan sumber daya manusia dan material yang tak terhitung jumlahnya. Anda ingin mengundang ketiga senior kembali, yang dapat dimengerti, tetapi kami juga ingin menghasilkan uang, Anda tidak dapat membiarkan kami kehilangan uang. Ada seorang lelaki tua di toko, yang berbicara dengan sungguh-sungguh. Jelas, konflik mereka bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi fakta bahwa harga belum dinegosiasikan. Potong, tidak ada uang, tidak ada uang, apakah menarik untuk mengancam orang lain? Pada saat ini, Long Chen berdiri. Jika dia tidak menginjak orang ini saat ini, dia tidak akan dipanggil Long Chen. A lebih besar dari. Begitu kata-kata sarkastik Long Chen keluar, pembangkit tenaga listrik keluarga Ming Long sangat marah, terutama ketika mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah Long Chen. Aku tidak ada hubungannya denganmu di sini, cepatlah. Ming Long Wuxiang berteriak dengan dingin. Kamu yang seharusnya berguling, kenapa kamu tidak punya uang untuk memakai serigala berekor besar di sini? Long Chen melangkah maju, melihat kristal naga, tanduk naga, dan sisik naga di stun, lalu menunjuk ketiga mayat naga. Bos, berapa satu pound dagingmu? Orang tua yang bertanggung jawab buru-buru berkata, maaf, mayat naga kami dijual secara keseluruhan, bukan per pound. Ah, itu tidak baik, jika Anda tidak bisa menghabiskan makanan itu, bukankah itu bau? kata Long Chen. Begitu Long Chen mengatakan ini, wajah pembangkit tenaga listrik keluarga Ming Long tiba-tiba menjadi hitam. Wajah mereka awalnya tidak putih, tetapi sekarang menjadi hitam seperti dasar pot. Feng Yu dan Hu Xiaoyu hampir tidak tertawa, Long Chen menanyakan harga dengan menjual daging babi. Dengan cara ini, penghinaan itu ekstrim. Bajingan, aku membunuhmu. Ming Long Wu Xiaong meraung dan hendak bergegas maju, tetapi orang-orang di sekitarnya menariknya dengan putus asa. Sangat tidak mungkin melakukan apapun di sini. Ada begitu banyak orang kuat di Lembah Pilbrahma yang menonton, bahkan jika keluarga Ming Long memiliki hubungan yang baik dengan Lembah Pilbrahma, tetapi tidak dapat melanggar aturan Lembah Pilbrahma seperti ini. Sebenarnya, Ming Long Wu Xiaong bahkan tidak berpikir untuk bergerak. Dia memakai postur ini untuk menakut-nakuti orang. Jika dia benar-benar ingin bergerak, orang-orang itu tidak bisa menahannya sama sekali. Long Chen bahkan tidak melihat ke arah Ming Long Wu Xiaong, menunjuk ke mayat Ming Long tingkat Tian Sheng enam urat dan berkata, bagaimana cara menjual yang besar ini. delapan ratus pil raja suci, kata orang tua itu. Mengapa begitu mahal? Siapa yang mampu membelinya? Long Chen pura-pura terkejut. Kamu bercanda? Senior klan naga ini adalah petapa surgawi berurat enam selama hidupnya, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya untuk digali di mayatnya. Harga ini sudah sangat wajar dan masuk akal. Pria tua itu buru-buru berkata, bagaimana dengan dua anak kecil itu? Long Chen bertanya. Kecil, batuk, harga kedua lima vena surgawi sage ini adalah 300 pil raja sage. Kata orang tua itu. Dua bersama untuk 300, atau satu untuk 300? Long Chen terus bertanya. Tentu saja 300. Long Chen merenung sejenak dan berkata, dua yang kecil tidak terlalu mahal, tapi ini tidak cukup untuk satu pot, jadi, tiga bersama, Anda memberi saya harga yang sebenarnya. Izinkan saya memberi tahu Anda, saya benar-benar ingin membelinya. Aku baru saja dilukai oleh seorang lelaki tua. Saya sangat lemah. Saya ingin mendapatkan sesuatu untuk kembali berbaikan. Petik 2. Feng Yu dan yang lainnya semua tahu bahwa Long Chen ditekan oleh penguasa domain dan terluka. Meskipun mereka tidak tahu apa arti Lao Deng, mereka tidak menganggap itu kata yang baik. Long Chen memarahi penguasa domain. Bai Yingsui tidak tahu mengapa Long Chen menginginkan mayat naga ini, dan berpikir bahwa Long Chen sengaja bermain dengan Ming Long Wuxiang dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah musuh, dan Long Chen tidak akan pernah berbelas kasih terhadap musuh. Melihat Long Chen berbicara dengan lelaki tua itu, seperti membeli ikan dari pasar sayur. Ming Long Wuxiang sangat marah hingga giginya akan hancur. Namun, mereka tidak berani melakukannya di sini. Mereka ingin pergi, tetapi mereka tidak mau. Kristal naga, sisik naga, dan tanduk naga itu sangat penting bagi mereka. Orang tua itu mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu dengan tulus ingin membeli gelombang harga asli 1.400 Holy King Peel, kamu bisa memberikannya 1.350. 500. Long Chen mengulurkan tangan besar dan mengguncangnya. Orang tua itu hampir memuntahkan darah, harganya terlalu mahal, dia akan menolak, tetapi Long Chen berkata kepadanya. Setelah saya mengambil mayat naga, kristal naga, tanduk naga, dan sisik naga Anda akan dijual dengan harga asli. Jika saya pergi, Anda tidak hanya tidak dapat menjual apapun, tetapi Anda juga akan diburu oleh klan naga. Percaya atau tidak? Akibatnya, corak lelaki tua itu berubah, dan akhirnya, di mata banyak orang, dia menjual 3 mayat naga ke Long Chen dengan harga 500 pil Raja Suci. Long Chen mengambil seluruh toko, dengan sengaja memamerkannya di depan Ming Long Tian Zhao dan yang lainnya, lalu meletakkannya di ruang yang kacau, dan kemudian tertawa dengan angkuh, pergi bersama Feng Yu dan yang lainnya, meninggalkan Ming Long Wu Xiang, yang matanya hampir menyemburkan api. Bab 5085 banding 10 Batas Long Chen pergi, Ming Long Wu Xiang dan yang lainnya sangat populer sehingga mata mereka biru, dan akhirnya mereka mengertakkan gigi dan berjalan ke stan. Beli tanduk naga. Long Chen, apa yang kamu katakan kepada orang itu? Bagaimana dia bisa menjualnya kepada Anda dengan harga serendah itu? Feng Yu telah mengubah depresinya sebelumnya, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan menjadi lebih hidup. Long Chen berkata sambil tersenyum, saya memberitahu orang itu bahwa apa yang mereka miliki di tangan mereka adalah kentang panas, dan sangat berbahaya menjadi sasaran klan Ming Long yang berpikiran sempit. Kecuali jika hubungan Anda dengan lembah Pil Brahma sangat kuat, Anda tidak ingin meninggalkan langit yang dingin, tetapi jika Anda menjual mayat naga itu kepada saya. Ming Long Wu Shang akan cemas. Dia takut barang lain akan dibeli satu per satu, dan akan sangat sulit untuk mengambilnya kembali saat itu. Selanjutnya, klan Ming Long memiliki wajah yang sangat baik. Mereka tidak bisa menawar harga, jadi mereka lari liar, kemungkinan besar karena uangnya benar-benar tidak cukup. Mereka juga tidak membelinya, atau mereka membeli semuanya. Tidak mungkin hanya membeli kristal naga, tanduk naga, dan sisik naga, dan membuang mayat naga. Keluarga Ming Long tidak mampu kehilangan orang itu. Tapi mayat naga dibeli, tekanan mereka sangat berkurang, uangnya seharusnya cukup untuk membeli barang lain, lalu, he he, lelaki tua itu memberikannya padaku. Petik 2. Bagaimana Anda tahu bahwa uang mereka hanya cukup untuk membeli barang lain? Hu Xiaoyu bertanya dengan bingung. Gadis bodoh? Mereka tawar-menawar sebelumnya, dan klan Ming Long pasti telah menawarkan harga yang tidak disukai pihak lain. Orang tua itu menjual mayat naga kepadaku, dan sisanya harus mendekati harga klan Ming Long sebelumnya, jika tidak, celahnya terlalu besar, dan dia tidak akan menjualnya kepadaku. Sebenarnya, saya juga bisa melihat ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Mereka sangat takut pada keluarga Ming Long, dan mereka ingin menyingkirkan kentang panas ini secepat mungkin. Begitu mereka ditangani, mereka tidak perlu khawatir diburu oleh klan Ming Long, dan karena alasan saya, kemarahan klan Ming Long telah tersedot, dan dia aman. Kata Long Chen. Mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Long Chen dapat membeli tiga mayat naga dengan harga yang keterlaluan. Ada terlalu banyak liku-liku dalam perasaan. Kamu benar-benar luar biasa, kamu bisa memahami hati orang secara menyeluruh. Bai Ying Sui memuji, kemampuan semacam ini tidak bisa dipelajari bahkan dengan membunuhnya. Hu Xiaoyu dan Feng Yu sudah terbiasa, karena Long Chen selalu begitu kuat. Ketika mereka bertemu Long Chen di sini, mereka tampaknya telah menemukan tulang punggung sekaligus, dan mereka sangat bahagia. Mereka tidak khawatir tentang Rongbis klan. Klan binatang Rong hanyalah klan kecil. Sekarang mereka didukung oleh klan naga putih, dan klan binatang Rong tidak berani melakukan apapun kepada orang lain. Yang paling penting adalah Feng Yu telah mendapatkan sum-sum phoenix, dan ketika dia kembali, dia menyerapnya, dan kemudian di alam iblis api surgawi, dengan bantuan baptisan api surgawi dan kesengsaraan surgawi, dia dapat sepenuhnya berintegrasi dengannya. Pada saat itu, dia bisa menghancurkan aliansi binatang buas dengan lambayan tangan, apakah Anda masih takut dengan mengat seperti apa yang akan mereka lakukan? Mereka berempat berjalan sepanjang toko, dan setiap toko tidak luput. Long Chen sedang berusaha menemukan beberapa harta karun yang eksotis. Lagi pula, di sini, ada banyak hal tak terlihat yang bisa dijual. Ada terlalu banyak hal baik. Tetapi Long Chen menemukan bahwa orang-orang di sini terlalu canggih dan barang-barangnya bagus, tetapi semuanya sangat mahal. Bahkan jika Long Chen memiliki banyak uang, dia merasa harganya agak berlebihan. Berjalan melalui lebih dari selusin toko di sepanjang jalan, Long Chen melihat beberapa hal, termasuk bahan ilahi yang berharga, emas abadi, tulang rune, dan gulungan kuno. Sayangnya, harganya terlalu tidak nyaman, dan Long Chen langsung pergi. Tapi saat dia berjalan melewati sebuah toko, tubuh halus Huxiao Yu terkejut. Dia melihat tulang rubah bersinar terang, dan ombak aneh memanggilnya. Bagaimana mungkin Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, dan langsung membeli spirit Fox Bond dengan harga 500 Sein King Pills. Meskipun Long Chen tahu bahwa tulang rubah tidak sebanding dengan harganya, itu jelas disembeli, tetapi tidak mungkin, kelemahan Huxiao Yu terlihat, dan Long Chen telah kehilangan ruang untuk tawar-menawar. Selain itu, Long Chen Chen tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya, jadi dia langsung mengambilnya. Huxiao Yu memeluk tulang rubah roh untuk waktu yang lama, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Penampilannya yang berperilaku baik sangat menyusahkan. Setelah Long Chen menggosok kepala kecilnya dan menghiburnya, dia terus bergerak maju bersama semua orang. Segera, Long Chen menemukan bahwa di depan sebuah toko, banyak orang berkumpul dan menunjuk ke toko itu. Long Chen berdesak-desakan dengan kerumunan dan menemukan bahwa toko itu penuh sesak dengan orang, tetapi tidak ada yang melangkah maju, dan tidak ada seorang pun di toko yang menyambutnya. Hanya seorang lelaki tua yang duduk di tengah toko, memejamkan mata dan beristirahat. Di toko lain, semua jenis harta ditumpuk seperti gunung dan penuh, tetapi di sini sangat kosong. Di toko besar, hanya ada tiga benda, tripod, lukisan, dan tombak. Ketika Long Chen melihat Kuali dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah itu Kuali? Long Chen hanya terpana. Kuali itu persis sama dengan Kuali Kian Kun, tidak buruk sama sekali, dan suasananya sederhana. Dengan perubahan tahun, itu bukan tiruan biasa pada pandangan pertama, dan, di tubuhnya, Long Chen merasakan luasnya fluktuasi kekuatan obat, artinya, Kuali ini telah memurnikan pil obat, dan itu adalah jenis yang telah lama dimurnikan. Senior, bagaimana situasinya? Long Chen buru-buru berkata pada Kuali Kian Kun. Namun, Kuali Kian Kun tidak menjawabnya. Long Chen menemukan bahwa perhatian Kian Kun Cauldron terfokus pada gambar itu dan tombak itu. Senior, apa nama ketiga harta ini? Akhirnya, seseorang di kerumunan mau tidak mau bertanya. Orang-orang kuat yang hadir menemukan ciri-ciri luar biasa dari ketiga hal ini, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Beberapa orang sepertinya melihat pintu, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menonton dengan tenang. Jika kamu tidak mengenalinya, itu berarti harta ini tidak ada hubungannya denganmu, karena terlalu terlibat, lebih baik tidak menanyakannya. Pria tua itu tidak mengangkat kepalanya atau membuka matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana kita tahu apa itu jika Anda tidak memperkenalkannya? Anda menandai masing-masing dengan tiga ribu pil Raja Suci Gelombang apakah Anda hanya menunggu seseorang dengan banyak uang untuk mengambil umpan? Pria itu jalan marah. Mendengar teriakan marah lelaki itu, lelaki tua itu acuh tak acuh, masih memejamkan mata dan beristirahat. Long Chen melihat bahwa Kuali Kian Kun tampak kesurupan, matanya menjauh dari Kuali Kian Kun di depannya, dan dia menoleh untuk melihat sepasang dewa. Ketika saya melihat peta berdarah, tubuh Long Chen terkejut, dan peta berdarah itu kacau, seperti grafiti anak-anak, tetapi dalam kekacauan itu, Long Chen melihat pemandangan sembilan bintang merangkul bintang raksasa. Long Chen telah melihat pemandangan ini sebelumnya. Dia pernah melihat pemandangan ini dengan mata pembangkit tenaga-naga, dan dia juga melihatnya di mural reruntuhan, tetapi pada gambar ini, Long Chen melihatnya lagi. Di peta dewa, Rune saling silang, seolah-olah ratusan juta gambar ditumpangkan bersama, itulah mengapa sangat berantakan. Setelah menontonnya sebentar, Long Chen tiba-tiba merasa pusing dan merasa jiwanya akan bingung. Apa itu? Long Chen ngeri. Dari suara Kian Kun Ding, salah satu dari sepuluh artefak kekacauan besar, peta sepuluh alam. Bab 5086, hutan belantara besar. Sepuluh alam. Tiga kata ini terdengar seperti guntur gila di benak Long Chen, menyebabkan Long Chen merasa pusing. Meskipun Long Chen mendengar nama ini untuk pertama kalinya, ketika tiga kata ini muncul di benaknya, sepertinya terkontaminasi dengan semacam sebab dan akibat, dan perasaan itu luar biasa. Kamu adalah generasi yang sama denganmu. Long Chen tampak tidak percaya. Melihat mereka, aku ingat beberapa kenangan. Suara Kian Kun Ding menjadi dalam dan jauh. Long Chen melihat tombak perang. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya pada tombak perang telah meredup, tetapi melihat pola ilahi masih membuat jiwa seseorang bergetar. Seluruh tubuh tombak itu memiliki tekstur emas gelap, tetapi bila tombak itu hitam pekat seperti tinta. Ketika Long Chen melihat ujung tombak, jantungnya berdetak kencang, dan gambar belati tiba-tiba muncul di benaknya. Ini. Pada saat itu, Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia terkejut menemukan bahwa belati misterius yang dia peroleh secara tidak sengaja persis sama dengan ujung tombak. Itu juga salah satu dari sepuluh artefak kacau, Great Desolate Halbert, kata Kian Kun Ding. Lalu belati yang kudapat, jantung Long Chen berdetak kencang. Itu benar, itu bilahnya yang patah. Sekarang Anda harus tahu mengapa belati itu sangat bagus, kata Kian Kun Ding. Saya pergi. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa belati misterius itu ternyata adalah sisa dari Great Desolate Halbert. Pantas saja itu ditusuk di Kuali Kian Kun tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Mungkin itu hanya bisa dilakukan dengan menjadi sama dengan sepuluh artefak kekacauan teratas. Long Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia pernah menempati dua dari sepuluh artefak kacau. Kemudian, dia memberikan belati itu kepada Dong Mingyu, dan belati itu menjadi pembunuh paling mengerikan di tangan Dong Mingyu. Kuali Kian Kun, peta sepuluh alam, dan Great Desolate Halbert, Long Chen tiba-tiba mengetahui dua artefak keos hari ini, dan matanya penuh kejutan. Semuanya tiruan, juga dikenal sebagai subbarang. Mereka diciptakan oleh para dewa di zaman kuno. Sayangnya, roh artefak mereka telah mati. Jika tidak, mereka akan kembali ke keadaan puncaknya, dan mereka juga artefak kaisar manusia. Keberadaan level, Kuali Kian Kun berkata, Ah, artefaknya sudah mati. Long Chen tiba-tiba kecewa. Meskipun itu adalah tiga tiruan, nafasnya sangat menakutkan. Namun, jika bukan karena kematian artefak, itu mungkin tidak akan ditempatkan di sini. Teman kecil ini, apakah kamu mengenali ketiga harta karun ini? Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Long Chen, sedikit terkejut. Meskipun dia memejamkan mata, dia tahu situasi di sekitarnya dengan sangat baik. Ketika dia melihat ketidakpercayaan Long Chen ketika dia melihat tiga artefak pada awalnya, semua penyesalannya terlihat di matanya. Long Chen menganggup dan berkata, Sayang sekali, sayang sekali. Anggupan Long Chen membuat kesombongan yang tak terhitung jumlahnya di ruangan menatapnya. Ketiga artefak ini, kebanyakan orang belum pernah melihat sebelumnya, semuanya tertarik oleh aura menakutkan mereka, dan mereka bekerja dengan senjata ajaib dalam ingatan. Dibandingkan Dan beberapa orang dengan tradisi ilmu dan pengetahuan yang panjang hanya dapat mengenali salah satunya, dan karena mereka mengenalinya maka mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Dan Long Chen mengetahui ketiga hal tersebut, yang mengejutkan semua orang, lelaki tua itu berdiri dan berkata, Tampaknya yang mulia adalah orang yang saya tunggu-tunggu. Anda dapat memilih salah satu dari tiga senjata ajaib ini, dan saya akan memberi Anda harga terbaik, tiga ribu pil roh kudus. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, orang-orang kuat yang hadir berseru. Mereka tidak terkejut dengan senjata ajaib itu, tetapi dengan harganya. Tunggu sebentar, dan jelaskan dulu, apakah kamu menunggu seseorang dengan takdir atau seseorang dengan uang. Long Chen berkata dengan marah. Begitu Long Chen mengatakan ini, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Mereka juga merasa bahwa lelaki tua ini sedikit licik, dan mengeluarkan beberapa senjata yang tidak diketahui asalnya untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Ini jelas merupakan rutinitas pembohong. Orang tua itu berkata dengan wajah serius, tentu saja orang yang ditakdirkan. Turunkan, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih tiruan, dan rohnya sudah mati. Katakan padaku, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali mereka? Dengan kemampuan mencerahkan roh, mengapa tidak membuat senjata ajaib baru? Mengapa menghabiskan waktu lama, menghabiskan energi dan tenaga tanpa akhir, menunggu pertumbuhan artefak baru? Jika seseorang melakukan ini, berapa banyak air yang dibutuhkan otak mereka? Longchen tidak marah. Tidak, 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 percayalah padaku, roh artefak ini pasti tidak mati, mereka hanya di nirvana, menunggu pemilik baru muncul. Pria tua itu buru-buru berkata, Tidak, tidak, kamu masih percaya padaku. Roh artefak ini pasti sudah mati. Jika seseorang tidak mati, saya akan memenggal kepala saya dan memberikannya kepada Anda. Longchen berkata dengan tegas, Longchen mengatakan ini, wajah lelaki tua itu menjadi jelek, antusiasme sebelumnya menghilang, dan dia berkata dengan dingin. Kamu masih sangat muda, kamu masih muda, apa yang kamu tahu? Jangan bicara omong kosong, agar tidak terkontaminasi sebab dan akibat. Terburu-buru, pria ini sedang terburu-buru, orang-orang kuat yang hadir tertawa, dan lelaki tua itu seperti pembohong, yang terkena tipuan dan mulai marah. Beli kuali itu, kita akan berguna. Kuali Kian Kun berkata kepada Longchen. Longchen tertegun sejenak, artefaknya sudah mati, kenapa dia membelinya? Namun, apa yang dikatakan Kian Kun ding pasti memiliki makna yang dalam, dan saat ini, wajah lelaki tua itu suram, dan dia akan mengusir orang, Longchen berkata. Saya tidak akan muncul di sini karena saya takut mencemari sebab dan akibat. Jangan melakukan begitu banyak rutinitas, dan jangan memiliki takdir pertemuan atau orang kaya. Ketiga imitasi ini, meski artefak spirit sudah mati, masih memiliki kesempatan untuk menginjeksi kembali spirit tersebut, sehingga nilainya tetap menakjubkan. Tapi 3000 pil roh kudus agak terlalu dibesar-besarkan. Anda memberikan harga yang sebenarnya. Jika cocok, saya akan memilih salah satu. Jika tidak cocok, saya mungkin bukan orang yang ditakdirkan yang mereka tunggu. Petik 2. Orang-orang kuat di lapangan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Longchen gelombang orang ini benar-benar ingin membelinya. Anda harus tahu bahwa artefak semacam ini dengan sejarah panjang, jika Anda menyusun kembali semangatnya, kesulitannya akan berbeda. Lebih dari 10 kali lipat untuk membuat senjata ajaib. Orang tua itu sangat marah, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Longchen, hatinya tiba-tiba tergerak, dan kemudian Longchen berkata, Temanku, semua orang di jalan, jadi begitu saja, aku akan membantumu membuka pintu, dan jalan di bawahmu akan lebih baik, kan? Hati lelaki tua itu membeku. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa ketiga tiruan ini sudah menjadi potongan-potongan, tetapi dia masih ingin mengemasnya dan mengibaskannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan terlihat. Orang tua itu mengertakan gigi dan berkata, minimal Rp2.000. Itu tidak benar, Anda memberi saya harga setinggi itu, bagaimana saya bisa menembak? Ada kemungkinan besar bahwa saya akan menghancurkan tangan saya, kata Longchen. Rp1.018, paling rendah, kalau tidak lupakan saja. Ketika saya mengambil Ali, harganya sangat tinggi, kata orang tua itu. Rp500, plus aku akan memberimu dukungan. Longchen tersenyum. Bab Rp5087, Yao Linger. Oke, karena kamu adalah orang yang ditakdirkan, maka aku akan melepaskannya sampai akhir, Rp500. Pria tua itu memandang Longchen dan mengangkat suaranya dengan sengaja. Saudaraku, jangan tertipu, ini bohong, metode ini terlalu jelas. Seseorang di sekitar mengingatkan Longchen dengan ramah. Longchen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, yang disebut kekayaan dan kekayaan mencari dalam bahaya, hidup seperti perjudian, sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Panggilan. Longchen baru saja menghitung 500 pil Raja Suci secara berlebihan sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu juga menghitungnya lagi dan memastikan bahwa itu benar. Tolong, ingat, siapapun yang memiliki takdir hanya dapat memilih satu kali, jangan serakah, jika tidak, begitu takdir habis, semuanya akan kosong, dan kamu tidak akan dapat membawa apapun bersamamu. Orang tua itu berkata dengan sangat serius. Hati Longchen lucu, pembohong tua ini masih memiliki beberapa keterampilan dalam berakting. Longchen berjalan ke grid desolate Halbert dan menonton sebentar, lalu datang ke peta sepuluh alam, dan akhirnya berjalan ke Kuali Kiankun, berpura-pura asli. Kamu memiliki perasaan yang paling kuat untukku, jika kamu memiliki takdir denganku, ikutlah denganku. Kemudian Longchen mengulurkan tangannya dan menekannya ke Kuali Kiankun. Awalnya, Kuali Kiankun tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, seringai muncul di wajah banyak orang di sekitarnya, dan mereka semua berpikir bahwa si idiot ini telah dibodohi. Om. Tiba-tiba Kuali Kiankun bergetar sedikit, Rune di sekujur tubuhnya menyala, lalu menjadi gelap, lalu berkedip lagi. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Apakah benar-benar ada rasa induksi? Apakah itu benar? Seru banyak orang. Ya Tuhan, item spirit telah dilahirkan kembali dan dibangkitkan. Orang tua itu berteriak dengan penuh semangat. Selama puluhan ribu tahun, lelaki tua itu telah membawa mereka selama sembilan hari dan sepuluh tempat, dan sekarang saya akhirnya menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk salah satu dari mereka. Saya akhirnya memenuhi amanat guru saya. Guru, pernahkah Anda melihatnya? Di sini, Anda dapat mengistirahatkan mata Anda di bawah Jiukuan. Pria tua itu memandang ke langit dengan air mata mengalir di wajahnya dan sangat bersemangat. Pada saat itu, Long Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Nima, aktingmu terlalu dibesar-besarkan. Setelah rune itu, apakah kamu tidak takut dibongkar? Berdengung. Long Chen mengaktifkan rune itu dengan kekuatan api, membuat seluruh kuali kiankun tampak hidup, menyebabkan banyak orang berseru. Panggilan. Long Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kuali kiankun digantung di atas kepala Long Chen, berputar sebentar, dan nyala api yang tak berujung beterbangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, singkirkan, itu akan terungkap sebentar lagi. Orang tua itu melihat penampilan Long Chen, dan buru-buru berkata, Om. Baru saat itulah Long Chen menyingkirkan kuali, kuali menghilang, dan lelaki tua itu berteriak dengan penuh semangat, sungguh menakjubkan menyelesaikan pengakuan Tuhan begitu cepat, selamat. Tofel-tofel, Long Chen mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan penuh semangat. Kegembiraannya tidak palsu, dia sangat bersemangat karena kian kunding memberitahunya tujuan dari peniruan ini. Semuanya, salah satu dari tiga artefak telah menemukan pemiliknya. Apakah Anda ingin menjadi pemiliknya? Ingin melihat apakah Anda memiliki hubungan dengan mereka? Ayo, tidak 1008, tidak 998, hanya 28, 28 pil Raja Suci, Anda dapat mengikuti tes, jika Anda adalah orang yang beruntung, Anda dapat langsung membawa pulang senjata ajaib. Panjang Chen baru saja menyingkirkan kuali kian kun, dan lelaki tua itu sudah berteriak keras. Akibat teriakannya, para praktisi yang menyaksikan Long Chen menyingkirkan kuali kian kun tiba-tiba tidak dapat menahannya. Jika mereka diminta untuk membayarnya, mereka pasti tidak akan mampu membelinya. Tetapi jika Anda memiliki 28 pil Raja Suci, Anda dapat mencobanya. Mereka tiba-tiba menjadi semangat. Tiba-tiba, banyak orang berlarian, dan lelaki tua itu segera mulai mengumpulkan uang, dan pada saat yang sama menatap Long Chen dengan penuh syukur. Terima kasih banyak, kata lelaki tua itu kepada Long Chen. Trik ini diajarkan kepadanya oleh Long Chen, dan dia juga tahu bahwa dua roh artefak imitasi telah mati, dan kemungkinan ingin menjualnya sangat rendah. Dia juga tertipu. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa keluar. Dan Long Chen mengajarinya trik ini, yang membuka matanya. Satu orang memiliki 28 pil Raja Suci. Sekarang, setidaknya ada ratusan orang yang mengantri, yang berarti dia akan memiliki setidaknya ribuan orang. Pil Raja Suci menerima uang itu, dan yang terpenting adalah, pada akhirnya, kedua alat kunjungan itu masih miliknya, roh alat itu sudah mati, dan dia masih mengenali Tuan Mao. Long Chen tersenyum dan menarik Feng Yu dan yang lainnya pergi, Qian Kun Ding berkata tanpa berkata-kata. Memang benar, dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar, dan dia harus berterima kasih padamu. Ini disebut situasi win-win. Saya mendapatkannya, dan dia juga mendapatkannya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Om, pada saat ini, di ruang yang kacau, seorang gadis muda muncul. Dia bukan orang lain, tetapi di dunia fana, pemilik tungku Yao Yue yang diperoleh Long Chen, Ling Er. Nanti, untuk membedakan mereka dengan lebih baik, Long Chen, memanggilnya Yao Ling Er membuat Lei Ling Er, Huo Ling Er, dan Yao Ling Er lebih mudah diikuti. Setelah tiba di alam abadi, Yao Ling Er tidak dapat membantu Long Chen. Long Chen memintanya untuk mengolah dan meningkatkan dirinya dalam tungku pil, dan suatu hari dia akan menemukan tubuh yang cocok untuknya. Hanya saja pertumbuhannya terlalu lambat. Dia tidak bisa mengendalikan tungku alkimia yang kuat sama sekali. Long Chen hanya membuatnya tidak aktif untuk melihat apakah dia dapat menemukan peluang yang cocok untuknya di masa depan. Sekarang, Qian Kun Ding telah menyuntikkan kekuatan suci ke dalam tubuhnya dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, dia bermandikan cahaya ilahi dan perlahan-lahan turun meniru. Antara produk imitasi dan Qian Kun Ding adalah roh iblis. Dia telah menjadi jembatan, menghubungkan dua Qian Kun Ding, yang asli dan yang tiruan. Tengah. Kamu dianggap sebagai tawaran besar. Jangan melihatnya sebagai tiruan. Nyatanya, saat dibangun, itu bersaing dengan saya untuk keberuntungan langit dan bumi. Kata Qian Kun Ding. Bersaing denganmu untuk keberuntungan. Long Chen terkejut. Untuk membatasi kekuatan kita, seseorang diam-diam menciptakan dua belas tiruan untuk mengalihkan nasib dunia, melemahkan kekuatan kita, dan memperlambat pemulihan kita. Hanya saja mereka hidup dengan kekuatan kita gelombang saat kita sendiri tertidur, hidup mereka benar-benar habis. Dan di dunia ini, hanya aku yang bisa membangunkannya dan menyusunnya kembali. Anda harus tahu bahwa ketika mereka diciptakan, mereka adalah tentara kekaisaran sejati. Apakah Anda pikir Anda mengambil satu besar murah, langit dan bumi? Aku akan pergi, maka aku akan benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Namun, jika Qian Kun Ding ingin menyegarkan kembali produk imitasi, pertama-tama dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengaktifkan semua rune dari produk imitasi, lalu mengirim roh iblis ke dalamnya, dan membantunya sepenuhnya beradaptasi dan mengendalikan mulut ini. Imitasi butuh waktu. Tapi Long Chen tidak terburu-buru. Saat ini, suasana hati Long Chen lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia berpikir bahwa Yao Lingar dapat bangun dan dapat mengendalikan seorang prajurit kerajaan, hatinya menjadi panas. Kepercayaan diri. Pergilah. Pikiran Long Chen tenggelam dalam ruang yang kacau, dan tiba-tiba minuman dingin datang dari depan. Bab 5088, Luo Yu Jiao Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia melihat orang di depannya, matanya menjadi dingin, dan niat membunuhnya langsung meningkat. Surga dan manusia Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah dia bertemu seseorang dari klan surgawi di sini, dan orang yang menyuruhnya menyingkir tidak lain adalah Zhang Benzi, kesombongan klan surgawi yang pahannya dilepas oleh Long Chen. Pada saat ini, Zhang Benzi juga merupakan putra takdir, tetapi dia memimpin sekelompok murid dari klan surgawi untuk membuka jalan. Di belakangnya, sekelompok orang mengelilingi seorang wanita dengan wajah acuh-ta'acuh. Wanita itu memiliki tulang alis yang sedikit lebih tinggi, sepasang alis pedang, dan sepasang mata yang dalam dan suram. Muridnya jauh lebih besar dari orang normal. Meskipun dia terlihat seperti ras manusia, auranya sangat dingin, seolah-olah dari neraka utusan penghisap jiwa yang berjalan keluar sangat menakutkan dari lubuk hatinya. Nafas ini. Ketika Long Chen melihat wanita itu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Nafas ini tidak asing baginya. Tiba-tiba, Long Chen memikirkan seseorang, Jiuyu Luosha, wanita yang mengaku memiliki darah surah. Itu benar, itu adalah garis keturunan surah. Aura wanita ini 10 juta kali lebih kuat dari Jiuyu Raksasa. Mungkinkah dia dari klan surah? Long Chen diam-diam terkejut. Klan surah, kelompok etnis misterius yang diturunkan ke era kekacauan, dikatakan bahwa mereka adalah penguasa neraka dan salah satu ras terkuat di era kekacauan. Hanya saja keluarga surah adalah ras yang sangat langka. Kebanyakan orang hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Long Chen telah bermain melawan Jiuyu Raksasa beberapa kali dan sangat akrab dengan nafas seperti ini. Ketika Long Chen memandangi wanita itu, wanita itu merasakan hati dan juga menatap Long Chen. Ketika keduanya saling memandang, tubuh Long Chen tiba-tiba bergetar, dan dia memalingkan wajahnya, tidak berani untuk berani. Pergi menemuinya. Long Chen terkejut menemukan bahwa ketika dia memandangnya, mata api penyucian Long Chen langsung menjadi aktif. Jika Long Chen tidak menghindarinya tepat waktu, mata api penyucian akan diaktifkan secara otomatis. Apakah mata api penyucianku ada hubungannya dengan keluarga surah? Bagaimana bisa tiba-tiba lepas kendali? Jantung Long Chen berdetak kencang. Mata api penyucian Long Chen terhubung ke mata iblis batinia, dan dia tidak berani mengaktifkannya dengan mudah. Karena begitu mata api penyucian lepas kendali, itu akan membangunkan iblis batinia. Itulah Long Chen. Paling ditakuti. Dan wanita itu juga menatap Long Chen dengan ekspresi kaget. Meskipun Long Chen menghindari matanya pada waktunya, saat kedua mata itu bertemu, rambutnya meledak, terasa sangat berbahaya. Seketika memenuhi pikirannya. Minggir, bisakah kau mendengarku? Zhang Benzi berteriak dengan marah saat melihat Long Chen memiringkan lehernya dan berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Diam Zhang Benzi. Wanita itu memarahi Zhang Benzi. Suatu saat Zhang Boshi sangat sombong, dan saat berikutnya, seperti kura-kura dengan kepala menyusut, dia mundur tanpa berani mengucapkan sepatah katapun. Wanita itu datang ke Long Chen dan memandang Long Chen dari atas ke bawah, klan naga putih. Saya tidak berharap klan naga putih memiliki master seperti itu. Siapa namamu? Long Chen menoleh dan menatap wanita itu. Kali ini, dia berhati-hati dan tidak menatap mata wanita itu, dia berkata dengan ringan. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang dari klan surgawi benar-benar memiliki darah Shuro. Nama klan surah bukanlah sesuatu yang bisa disebut oleh makhluk level rendah sepertimu, jadi berhati-hatilah agar nama itu keluar dari mulutmu. Wanita itu berkata dengan dingin. Jelas, Long Chen mengungkapkan garis keturunannya, yang membuatnya tidak nyaman dan memperingatkannya dengan dingin. Begitu wanita itu membuka mulutnya, wajah Bai Ying Sui tiba-tiba menjadi jelek. Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga Bai Long adalah makhluk tingkat rendah, yang merupakan fitnah dan penghinaan bagi seluruh keluarga naga, yang sama sekali tidak bisa diatoleransi. C. Kamu adalah bibri daras manusia dan ras surah, dan kamu berani berbicara dengan berani, siapa yang memberimu keberanian? Tentu saja, Long Chen tidak akan terbiasa dengannya, dan langsung menjawab. Terima kasih kematian. Benar saja, kemampuan Long Chen untuk memarahi orang cukup kuat, dan kemarahan wanita itu pecah dengan satu kalimat. Wanita itu selalu bangga dengan garis keturunannya dari setengah suku surah, tetapi Long Chen mengejeknya dengan hal yang paling dibanggakannya. Tiba-tiba biarkan niat membunuhnya meningkat. Mau melakukannya? Ayo, ayo, pukul di sini. Melihat sikap wanita itu, Long Chen tidak mundur tetapi maju, menunjuk ke kepalanya dengan arogan. Anda. Wanita itu gemetar karena amarah, dan gerakan di sini telah menarik perhatian pusat kekuatan lembah dan dialun-alun, terutama Sanmae Tian Sheng di tengah alun-alun, yang juga memandang mereka dengan dingin, matanya penuh dengan arti peringatan. Tunggu aku, berani mempermalukan klan surah yang agung, klan naga putih, kan? Di Skyfire Demon Domain, aku, Luo Yujiao, membiarkan kalian semua bola balik. Wanita itu meniup namanya. C. Itu benar-benar bajingan. Keluarga surah semuanya bermarga surah, dan mereka tidak mengizinkan keluarga surah yang tidak berdarah murni menggunakan nama ini. Jadi, asteris-asteris-asteris hanya bisa bermarga siu, atau bermarga Luo, atau mereka bisa menggunakan gelar raksasa, wutu, del. Berasal dari bangsawan, tes-tes, dunia telah berubah, dan asteris-asteris-asteris-asteris berani menjadi sangat sombong. Long Chen mencibir. Saat pertama kali bertemu Jiuyu raksasa, Long Chen juga sengaja mencari buku-buku kuno untuk mempelajari keluarga surah. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia tahu hal yang paling mendasar. Dan hal-hal paling mendasar ini cukup untuk memaki orang. Luo Yujiao gemetar karena marah, giginya akan hancur, pupil matanya mulai membesar, dan riak hitam mengalir, hampir dalam keadaan di luar kendali. Di sisi lain, Long Chen tampaknya tidak takut sama sekali, memandangnya dengan arogan, seolah-olah dia tidak menerima bahwa Anda memukul saya. Untuk sesaat, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar melihat ke sisi ini. Ketika mereka melihat penampilan Luo Yujiao, mereka semua berseru. Meskipun mereka tidak melihat Luo Yujiao, ketika mereka melihat matanya, mereka langsung merasakan drama jiwa. Rasa sakit, seolah-olah jiwa ditangkap oleh tangan besar penuduri dan hendak ditarik keluar dari tubuh. Untuk sementara waktu, banyak orang tercengang. Ketika mereka mengetahui bahwa Luo Yujiao berada di garis keturunan Sura, mereka semua terkejut, dan mata mereka penuh kekaguman. Keluarga Sura, keempat nama ini cukup untuk menakuti banyak orang. Kau menungguku. Luo Yujiao memandang Long Chen, suaranya pecah dari giginya, lalu dia melewati Long Chen dan berjalan mendekat. Mengapa kalian semua begitu sombong? Biarkan aku menunggu, aku bukan ayahmu, kenapa aku harus menjagamu? Long Chen cemberut, dan dengan satu kalimat, Luo Yujiao, yang baru saja lewat, hampir kabur. Tapi dia akhirnya menahan diri, dan kemudian pergi begitu cepat, sepertinya dia takut dia tidak bisa tidak membunuh Long Chen, dan dia harus menemukan tempat untuk melampiaskan emosinya. Maafkan aku, aku pembuat onar, dan semua orang akan terlibat olehku. Long Chen memandang Bai Yingzue dan berkata tanpa daya. Sebenarnya dia tidak ingin membuat masalah, tapi dia bernasib buruk dan terlahir dengan tubuh hitam gelombang ini benar-benar tidak mungkin, yang terpenting adalah jika dia mengubah identitasnya, musuh akan tetap ada. Temukan dia, ini bukan siapa-siapa lagi. Jangan takut, semakin besar kebisingannya, semakin baik, sehingga jamnya berbunyi. Untuk itulah kami di sini. Bai Yingzue tertawa. Long Chen mendengar kata-kata itu, tertawa, dan membawa mereka untuk melanjutkan perburuan harta karun. Akibatnya, Long Chen menemukan bahwa keberuntungannya telah habis, dan dia tidak dapat lagi menemukan kebocoran. Dengan sisa uang, Feng Yu dan Hu Xiaoyu membeli dua prajurit suci surgawi yang baik dan beberapa harta penyelamat hidup untuk Feng Yu dan Hu Xiaoyu, dan juga membeli piring pelarian untuk Bai Yingzue, dan semua orang kembali ke sarang Wanlong. Setelah kembali ke sarang Wanlong, Long Chen memperkenalkan Feng Yu dan Hu Xiaoyu ke Bai Yingzuan. Bai Yingzuan mengetahui bahwa keduanya adalah teman lama Long Chen, jadi dia lega membiarkan mereka hidup. Long Chen kembali ke kediamannya, dan kesadarannya segera memasuki ruang yang kacau. Saat Long Chen hendak memeriksa apakah ketiga mayat naga telah dicerna, tiba-tiba sebuah suara terkejut datang dengan suara tercekat. Kakak Long Chen. Bab 5089, Tripod Bulan Iblis. Ketika dia mendengar suara itu, Long Chen sangat gembira, dan melihat Yao Linger menjelma sebagai gadis cantik berdiri di atas kuali. Yao Linger mengenakan gaun perunggu panjang, bahkan rambutnya perunggu, dan dia menatap Long Chen dengan mata besar. Ketika Long Chen berbalik, dia sudah melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen. Kakak Long Chen, aku sangat merindukanmu. Yao Linger melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, terisak, memegang pinggang Long Chen dengan kedua tangan, karena takut Long Chen akan terbang menjauh. Bukankah saudara Long Chen selalu di sisimu? Long Chen tersenyum dan terhibur. Tapi aku takut sekali aku tertidur, aku tidak akan pernah bangun. Saya khawatir saudara Long Chen menganggap saya tidak berguna, jadi dia akan membiarkan saya tidur sepanjang waktu. Yao Linger tersedak. Mendengar Yao Linger mengatakan ini, Long Chen merasa sangat bersalah. Untuk waktu yang lama, dia benar-benar melupakan Yao Linger. Jika bukan karena kuali kian kun kali ini, Long Chen tidak akan pernah berpikir untuk menemukan tungku pil yang cocok untuk ditinggali Yao Linger. Ketika dia memikirkan hal ini, melihat Yao Linger menangis dengan sedihnya, Long Chen merasa malu. Jangan menangis, kamu tidak perlu tidur di masa depan, kakakku masih mengharapkanmu untuk membantuku. Long Chen berkata kepada Yao Linger sambil tersenyum. Kemudian Yao Linger berhenti menangis, saya akan bekerja keras, saya akan terus menjadi lebih kuat, dan saya tidak akan pernah menjadi beban bagi saudara Long Chen lagi. Omong kosong, kamu sangat baik, kamu selalu menjadi penolong terbesarku. Kata Long Chen. Mengetahui dua kata terbesar menghantam hati Yao Linger, dan dia tiba-tiba menjadi bahagia. Saya ingin membantu saudara Long Chen, memurnikan banyak pil obat, dan membantu saudara Long Chen mengalahkan orang jahat. Long Chen menganggup, Yao Linger mengambil kendali kuali ini, itu adalah prajurit kekaisaran, dan bantuannya kepadanya di masa depan akan sangat beragam. Kuali ini akan dinamai menurut namamu di masa depan, um, ini disebut kuali Yao Yue, oke. Long Chen menunjuk ke kuali tiruan Kiankun. Itu hebat, Yao Linger langsung bersemangat untuk dinamai menurut namanya. Om. Dengan lambayan tangan Giyok Yao Linger, kuali Yao Yue naik ke udara, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di atasnya, dan ada jejak kekuatan kekaisaran yang menggantung. Kamu harus tenang, kamu harus terus beradaptasi dengannya, jangan gegabu menggunakan semangat kaisar, atau kamu akan mudah terluka. Kiankun ding memperingatkan. Mendengar peringatan Kiankun Kauldron, Yao Linger tiba-tiba menjadi santun. Dia tampaknya sangat takut dengan kuali Kiankun dan langsung kembali ke kuali Kiankun, seolah-olah seorang siswa bertemu dengan seorang guru yang tegas dan tidak berani lancang sama sekali. Senior, kamu telah bekerja keras, kata Long Chen. Ini bukan apa-apa, saya tidak mengkonsumsi banyak kekuatan sumbernya, saya hanya berharap dia akan tumbuh dengan cepat, dan kemudian Anda akan memiliki tentara kekaisaran yang kuat di sisi Anda. Lagi pula, karena atribut saya sendiri, saya memiliki terlalu banyak batasan, dan saya tidak dapat membantu Anda berkali-kali, tetapi berbeda. Itu bisa digunakan sebagai senjata, dan bisa digunakan sebagai senjata tanpa takut membunuh. Langit dan Bumi Itu bisa membantuku membunuh. Long Chen terkejut. Tentu saja, setelah transformasi saya, itu telah menjadi kuali iblis, yang tidak hanya dapat memurnikan pil iblis, tetapi juga bertahan melawan musuh. Namun, itu bukan pembunuh, itu tidak memiliki alat serangan, tetapi dapat digunakan untuk menghancurkan orang, yang sangat Anda kuasai. Langit dan Bumi Long Chen tertawa, ini benar, Long Chen menggunakan kuali Qian Kun untuk menghancurkan banyak orang sebelumnya, dan dia menggunakan trik ini dengan sangat baik. Selain itu, dengan itu, itu juga bisa menyembunyikan identitas saya, dan nafas Yao Lingar dan saya bisa dengan bebas dialihkan, sehingga orang lain tidak bisa membedakannya. Kata Qian Kun Ding. Long Chen mengaguminya di dalam hatinya, Qian Kun Ding berpikir dengan sangat serius, dan berita bahwa Long Chen memiliki Qian Kun Ding di tangannya pasti sudah mulai menyebar. Namun, masih banyak orang yang meragukan keasliannya. Sekarang mereka telah mendapatkan tiruan tinggi dari Yao Yue Cauldron. Setelah digunakan, itu bisa disembunyikan dan membuat orang lain salah mengira bahwa yang didapat Long Chen adalah tiruan, bukan kuali Qian Kun yang asli. Ini sangat penting bagi Long Chen. Setelah selesai berbicara, kuali Qian Kun terus mengajar Yao Lingar. Saat ini, kuali Qian Kun sedang mengajari Yao Lingar cara mengendalikan kuali Yao Yue di tingkat mikro. Dan alkimia adalah kunci dari perpaduan lengkap Yao Lingar dan Yao Yue Cauldron. Kontrol dan fusi adalah dua level, dan jarak antara keduanya sangat besar. Hanya setelah fusi lengkap, Yao Lingar dapat dianggap memiliki tubuh. Setelah dia memiliki tubuh, dia dapat menggunakan kuali Yao Yue untuk tumbuh dengan cepat. Hanya ketika kekuatannya cocok dengan kuali Yao Yue, dia dapat memainkan peran sebagai kaisar. Kekuatan prajurit yang sebenarnya, jalan ini mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Yao Lingar akhirnya mendapat kesempatan. Dia sangat pekerja keras dan serius. Dia memiliki Qian Kun Ding untuk mengajarinya. Dengan Qian Kun cauldron di Menlingar, Long Chen tidak perlu khawatir tentang itu. Dia datang ke Tanah Hitam. Pada saat ini, 30 ribu mil naga raksasa merayap di Tanah Hitam, dan tubuh mereka tidak tertelan, bahkan tertelan. Tidak ada tanda-tanda. Melihat pemandangan ini, Long Chen sangat gembira, yang berarti bahwa ketiga mayat naga itu terpelihara dengan sangat baik, dan keilahian mereka telah terpelihara, jika tidak mereka akan ditelan sejak lama. Anda harus tahu bahwa Tanah Hitam saat ini dapat melahap tiga petapa surgawi berurat tanpa banyak usaha, tetapi menelannya sangat melelahkan, itu berarti tubuh mereka terlalu kuat. Dan semakin kuat tubuh, semakin besar manfaatnya bagi ruang yang kacau. Long Chen datang ke bawah mayat naga dan menyodok sisik naga di bawah mayat naga dengan pisau. Long Chen menemukan bahwa sisik naga di sebelah Tanah Hitam ini sudah mulai melunak dan dapat dengan mudah dipotong dengan pisau, yang berarti mayat naga tidak akan bertahan lama. Long Chen menatap kekosongan gelombang aku melihat awan perampokan tak berujung menutupi seluruh ruang yang kacau, cahaya guntur meledak di awan perampokan, dan naga yang diwujudkan oleh Leilinger masih bertarung sengit dengan naga. Hanya saja saat ini, Leilinger tidak lagi dikejar dan dibunuh karena malu, melainkan mulai memburu naga petir itu secara bergantian. Long Chen samar-samar bisa melihat ada jimat tiga bunga di kepala Leilinger. Teks muncul. Pada saat ini, Leilinger samar-samar memiliki nafas dari pembangkit tenaga listrik Tian Sheng yang berotak tiga. Long Chen menghela nafas dalam hatinya bahwa Leilinger akhirnya mengantarkan musim seminya. Saya khawatir mulai sekarang, kekuatannya tidak akan terpengaruh oleh tekanan Huolinger. Long Chen merasa bahwa jika Leilinger melahap naga guntur ini dan memiliki kekuatan kapal surgawi, bahkan jika dia bertemu dengan petapa surgawi berurat tiga, dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tingkat pertumbuhan ini mencengangkan. Terlebih lagi, di Tanah Hitam, ada tiga mayat naga yang lebih mengerikan. Ketika mereka ditelan, kekuatan malapetaka yang pernah mereka serap akan dilepaskan. Setelah Leilinger ditelan, tidak ada yang tahu bahwa dia akan tumbuh sampai titik tertentu. Leilinger dengan gila-gilaan melawan naga petir itu, dan Long Chen tidak mengganggunya. Ketika dia melihat ke tempat di mana Huolinger berada, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku sayang. Bab 5090 memurnikan Nikong dan... Ketika Long Chen datang ke area pohon Fusang Kuno, di atas kawasan hutan, 18 gagak emas besar di 18 pohon Fusang Kuno berputar dan menari. Dalam waktu kurang dari tiga hari, 18 gagak emas berkaki tiga telah tumbuh hingga lebih dari 100 kaki panjangnya. Bulu mereka terbuat dari emas, sayap mereka terbentang, dan tidak ada bandingannya. Ketiga klan Jinwu ini jauh lebih cantik daripada pusat kekuatan klan Jinwu yang sebenarnya. Meskipun mereka masih dalam tahap pertumbuhan, kekuatan apinya sangat murni, sayapnya terbentang, dan pasir keemasan memenuhi langit. Gambar itu penuh kejutan. 18 gagak emas menari, membentuk formasi api. Di tengah formasi, Huolinger membentuk segel dengan kedua tangannya. Cincin ilahi muncul dari belakang, dan totem gagak emas besar muncul. Di Golden Crow Totem, Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar. Berhenti dan dituangkan ke dalam tubuh Huolinger. Longchen tahu bahwa Huolinger sedang memahami rahasia klan Jinwu. Dia berkata bahwa selama burung gagak emas ini tumbuh dewasa, ketika mereka membangkitkan kekuatan supernatural mereka, dia bisa belajar bersama mereka. Kekuatan supernatural klan Jinwu adalah miliknya. Dari sihir. Longchen memperhatikan sebentar, hatinya penuh kejutan, dan pada saat yang sama dia merasa lega. Huolinger dan Leilinger tumbuh bersamanya sepanjang waktu. Sekarang, mereka telah benar-benar dewasa, dan kekuatan masa depan mereka tidak terukur, bahkan mungkin untuk mengungguli dia. Di ruang yang kacau, Huolinger mengolah kekuatan magis klan Jinwu, Leilinger melahap guntur malapetaka, Yaolinger bekerja keras untuk beradaptasi dengan tubuh baru, dan bahkan Tanah Hitam mencoba menelan tiga raksasa. Naga, sejauh ini, Longchen adalah yang paling menganggur. Longchen hendak keluar dari ruang kacau ketika tiba-tiba Kian Kunding mendatangi Longchen dan berkata, Yaolinger hampir sampai, dia mencerna semua yang saya ajarkan padanya, dan dia dapat sepenuhnya mengendalikan Yao Yue Kauldron. Jangan bermalas-malasan, ayo buat nikong dan bersamaku, ini hanya preview. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa memperbaikinya sekarang? Kata Longchen. Aku bilang kamu tidak bisa menggunakannya sekarang, bukan berarti kamu tidak bisa memperbaikinya. Kata Kian Kunding. Setelah berbicara, tanpa memberi Longchen kesempatan untuk membantah, dia langsung mengeluarkan obat berharga untuk memurnikan Niokong dan Longchen melihatnya, orang baik, alam semesta emosional bahkan lebih cemas daripada dia. Semua obat berharga telah disuling menjadi bubuk obat olehnya, dan langkah pemurnian telah selesai sejak lama, dan dia hanya perlu bekerja sama dengan alkimia. Biarkan saya memberitahu Anda, Niokong dan berbeda dari ramuan obat lainnya, dan tidak dapat dimurnikan dengan api biasa. Kata Kian Kunding. Apakah saya harus menggunakan Skyfire? Longchen bertanya. Begitu juga api dari langit. Niokong dan ini melihat ke seluruh dunia. Hanya orang-orang dari silsilah bintang 9 yang dapat memurnikannya, bahkan Brahma Agung pun tidak dapat memurnikannya. Kuali Kian Kun berkata. Sangat kuat. Tidak? Bukankah garis keturunan bintang 9 adalah prajurit terkuat? Aku belum pernah mendengar tentang alkimia. Longchen bertanya. 9 bintang dan 1 silsilah pada dasarnya adalah prajurit, tetapi 9 bintang dan 1 silsilah juga memiliki cabang. Satu cabang didedikasikan untuk alkimia untuk 9 bintang dan 1 silsilah, dan pemimpin dari silsilah itu adalah Brahma Agung. Lupakan saja, jangan membicarakannya, itu tidak masuk akal. Anda hanya perlu tahu bahwa nyala api yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan Niokong dan adalah api bintang Anda. Langit dan Bumi Longchen membenci orang lain untuk berbicara setengahnya, apakah Anda menyelesaikannya, atau Anda tidak mengatakannya, tetapi untuk kuali Kian Kun, Longchen tidak ada hubungannya. Apa api bintang-bintang itu? Longchen bertanya. Udara ungu bersirkulasi di lautan bintangmu, mengembunkan api dengan udara, membakar kekuatan bintang, dan menggunakan api matahari sebagai benih, nyalakan, coba. Kian Kun ding berkata, dan mengajari Longchen satu set metodeannya yang belum pernah terdengar. Ledakan Tiba-tiba, lautan bintang di dantian Longchen bergetar, dan bintang-bintang yang tak berujung tiba-tiba menyala. Kekuatan kekerasan itu seperti letusan gunung berapi, dan dia kehilangan kendali dalam sekejap, dan Longchen ketakutan. Bodoh! Aku membiarkanmu menyala, tidak membiarkanmu meledak. Tindakan Longchen juga mengejutkan Kian Kun ding, dan buru-buru membantu Longchen menekannya. Setelah banyak kekacauan, Singhai mendapatkan kembali ketenangannya, dan pada saat itu, Longchen sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Singhai akan kehilangan kendali. Dengan pengalaman ini, Longchen menjalankan Singhai lagi. Kali ini, Longchen tidak berani sembrono. Udara ungu di atas Singhai naik dan melayang di udara, dan Longchen menyulutnya dengan api matahari. Om! Kali ini, di atas lautan bintang, muncul lautan api ungu. Nyala api naik dan turun dengan aliran lautan bintang, tetapi sangat luas tetapi tidak ganas. Melihat adegan ini, Longchen akhirnya menghela nafas lega. Nyatanya, dengan kendali Longchen atas kekuatan bintang, itu bisa dengan mudah dicapai. Kian Kunding tidak menganggapnya serius, jadi apa yang dia katakan agak kabur, berpikir bahwa Longchen dapat memahaminya, dan Longchen juga berpikir itu sangat sederhana, jadi dia tidak memperhatikan detailnya, dan itu hampir telah terjadi. Untungnya, semuanya telah berlalu. Saat udara ungu dinyalakan, Longchen dapat segera mengendalikannya. Nyala api ini dikendalikan oleh kekuatan bintang, sehingga disebut juga api bintang oleh Kian Kunding. Namun, api ini milik api internal dan hanya bisa digunakan untuk alkimia. Itu tidak bisa digunakan untuk menyerang orang lain, karena tidak mudah dikendalikan. Begitu apinya kembali, Singhai akan meledak, dan Longchen akan hancur berkeping-keping. Ini bukan lelucon. Setelah beberapa tes oleh Kian Kunding, ditemukan bahwa Longchen benar-benar menguasai api bintang, dan Kian Kunding mulai bekerja sama dengan Longchen untuk membuat alkimia. Om! Ketika obat berharga pertama memasuki kuali, Longchen menemukan ada bintang ungu kecil di bubuk obat. Longchen belum pernah melihat situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Tidak heran, api bintang memiliki kekuatan bintangmu, dan obat berharga telah mengalami nutrisi matahari, bulan, dan bintang untuk tumbuh hingga tahap ini, jadi aku merasakannya. Api bintang Anda seharusnya tidak hanya mengekstrak esensi obat, tetapi juga mengaktifkan kekuatan bintang yang diserapnya gelombang. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membuat nikong dan, oleh karena itu, hanya sembilan bintang dan satu vena yang dapat disempurnakan. Langit dan bumi berdengung. Ketika satu jamu memasuki kuali, dibawah api bintang-bintang, bedak berubah menjadi cairan kental, dan cairan mengembun menjadi manik-manik, terus-menerus berdetak di dalam kuali. Beberapa obat berharga akan diubah menjadi manik-manik obat sesaat, sementara yang lain akan diubah menjadi lusinan. Kian Kunding menjelaskan bahwa beberapa obat berharga menyerap lebih banyak esensi matahari dan bulan, dan beberapa obat berharga menyerap lebih sedikit esensi bintang, jadi, ini terjadi. Beberapa obat langka memiliki banyak energi berbeda. Setelah pemurnian, energi ini saling tolak dan membentuk entitas independen. Dengan suntikan obat-obatan berharga yang terus-menerus, ada lebih banyak manik-manik obat di dalam kuali, dan mereka saling tolak. Bagian dalam kuali seperti kacang pecah, dan ribuan tetesan air terus bertabrakan dan meledak. Om. Ketika jamu terakhir dituangkan ke dalamnya, manik-manik obat itu menjadi sunyi sesaat, tetapi hanya sesaat, Longchen melihat pola bintang di setiap manik obat, dan napas mereka berubah dalam sekejap. Harus marah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.